Ya baik pemirsa, saya Hans Edbert dan pemirsa sekarang ini saat ya Hans Edbert sedang berada di ITC Depok Jawa Barat Indonesia dan disini pantauan suasana terkini ITC Depok Jawa Barat Indonesia ini share terbaru sejak tanggal 24 Desember tahun 2022 silam ya saudara ya disini suasana ITC Depok sepebak kuburan persis kayak di Ratu Presa Jakarta dan sekarang saya akan mengajak anda dari Lantai G kita naik eskalator ke Lantai Yogi ya saudara untuk melihat perkembangan suasananya seperti apa dan disini semuanya tidak lebih 100% masih beroperasi ya ada yang menjual perhiasan, toko emas, segala macam pakaian, sepatu, restoran, wah hokband kayaknya masih beroperasi ya saudara ada di Lantai atas food court ya nah disini suasana Lantai UG masih lumayan ya saudara ya masih beroperasi ya nah ada pakaian anak sekolah hingga pusana muslim, batik, segala macam pakaian aksesoris atau segala macam ya nah setelah dari Lantai UG saya akan mengajak anda untuk ke naik Lantai 1 ya saudara ya nah disini dulu ada care 4 dan sekarang pada kemana ya care 4 nya yang ada di sebelah kiri ini di ITC Depok apa jangan-jangan sudah diganti ya kepemilikannya yang menjadi Transmart ya saudara wow disini masih lumayan ya waktu itu sebelum PPKM di Cahabut ya beberapa waktu itu ya oleh pemerintah Indonesia nah ada Mr. T Optik Spektrum Queen oke wah menghalang ini ibu-ibu ini oke nah disini sekarang saya setelah berada di Lantai 1 ya dan oh iya ya ternyata care 4 udah berubah kepemilikannya jadi Transmart kalau nggak salah nah disini sekarang saat ini saya Hans Ebes berada di Lantai 1 ITC Depok Cahabut Indonesia ya saudara ya nah disini agak berbeda ya rame sekali ya saudara nah setelah dari Lantai 1 saya akan mengajak Anda untuk naik ke Lantai 2 ya saudara ya aku mau makan siang awi dulu saudara ya iya itu kok kur nyanaga kalau nggak salah nah disini suasana ITC Depok coba insyaat sebut makin rame ya dulu ya waktu saya masih kecil sekarang kok begini ya kondisinya sekarang ya setelah 2 tahun terhantam pandemi covid kayak gini ya tau ini kenapa nah setelah dari Lantai 1 dan sekarang aku sudah berada di Lantai 2 ya saudara aku makan siang dulu ya oke makan siang aku baru aja selesai makan siang awi saudara nah disini saya akan mengajak Anda untuk lihat suasana jalanan jalanan raya margonda depok coba insya seperti apa ya tapi sebelumnya disini kita lihat disini suasana food court ITC Depok coba insya makin agak perlahan sepi ya penunjung ya karena banyak sekali momo baru gak tau kenapa oke dan sekarang gua akan ngajak Anda untuk naik lift ya saudara oke alhamdulillah liftnya sudah terbuka ya oke sekarang kita langsung masuk lift saudara langsung naik lift saudara nah ini ya suasana jalanan di sekitar jalan raya margonda depok jauh barat indonesia dari atas ketinggian nih saudara ini sebelah kini yang dari arah depok ke jakarta masih macetnya panjang sekali ya kakinya sementara di kanan dari jakarta ke pokor masih relatif lancar ya kalau kesalah ya wow lumayan ya saudara oke kita langsung turun ke bawah ya saudara ya dan kami ingatkan kembali kembali sebelum saya menutup perjumpaan kita pada vlog ini jangan lupa untuk selalu subscribe seluruh naman youtube channel resmi saya has apple 1997 has apple 97 has apple 7 k like share dokumen sebanyak banyak dan nyalakan notifikasinya ya nah sekarang aku sudah berada di lantai G dan aku mau keluar ke dari IDC Depok Jawa Barat Indonesia menuju stasiun Depok ya ternyata IDC Depok tak jauh sekali ya dari stasiun Depok baru ya saudara ya oh keren juga ya nah seperti apa suasana terkini di lantai G IDC Depok Jop Indonesia seperti apa hu miris sekali ya saudara ya hanya sebagian toko ya masih ditutup ya saudara ya ditinggal oleh pemilik kiosnya sama deposan sama bankirnya oke disini masih beroperasi masih jualan nih toko kacamata optik furniture segala macam wah luar biasa ya saudara ya semoga tahun ini tidak terdampak reses ini global Indonesia ya masya Allah ya Tuhan semoga video vlog ini memanfaat bagi kita sekalian semoga di era baru di 223 ini jadi pemanfaat dan juga membawa perkah buat kita sekalian ya nah disini kita lihat disini kios-kios disini udah pada tutup ya nah ada yang sebagian belum bayar tunggakan atau segala macam jadi milih sekali ya saudara ya baik itu aja yang dapat kami sampaikan saya Hans Adbert melaporkan langsung dari ETC Depok Jawa Barat Indonesia dan terima kasih sudah menemani perjalanan kita pada vlog with Hans Adbert kali ini dan sebelum saya menutup perjumpaan kita pada vlog with Hans Adbert kali ini jangan lupa subscribe seluruh laman youtube channel resmi saya Hans Adbert 10 1997 Hans Adbert 97 Hans Adbert dan juga Diori Senurba ini like share log dan komis sebanyak banyaknya dan nyalakan notifikasinya follow us on twitter facebook instagram maupun juga official tiktok resmi untuk konten menarik terbaru dan juga terbaik dari kami sampai bertemu di vlog Hans selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati